oke so guys welcome back to my channel bersama saya edry bro oke jadi hari ini teman-teman saya akan berbagi lagi kepada kalian tips and trick bagaimana caranya kita meng-embed youtube subscribe ke dalam website kita caranya cukup mudah nanti teman-teman tinggal pergi saja ke developer.google.com slash YouTube slash YouTube lagi kemudian underscore subscribe underscore lagi bottom itu ya dan kemudian nanti di sana tinggal kita konfigurasikan saja caranya adalah kita akan memasukkan ID YouTube channel kita kemudian nanti akan digenerate dengan sendirinya code HTML di sana kemudian akan kita copy dan selanjutnya akan kita pastikan kedalam website kita oke jadi sesimpel itu guys saya akan tunjuk step by step nya seperti apa dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton di channel youtube saya perkenalkan saya edry dan di channel ini saya berbagi tentang bagaimana caranya membuat website tanpa koni bagi teman-teman yang mungkin tertarik silahkan saja di lihat-lihat di channel saya video-video yang ada sekiranya itu bermanfaat silahkan di share dan kalau kalian suka tinggal di like aja dan juga di subscribe oke dan tanpa berlama-lama lagi saya akan menunjukkan bagaimana caranya step by step oke sekarang kita langsung ke screen laptop saya oke nah sekarang teman-teman kita akan mengakses yang namanya yang itu adalah developer yang ini ya developer.google.google.com dan lain-lain nanti saya akan cantumkan di dalam deskripsi video ini oke kemudian disini kita lihat ini adalah ID dari YouTube kita ya di channel lamp or ID langsung saja kesini guys caranya nanti saya akan menulis di channel lamp or ID langsung saja kesini guys nah caranya nanti saya akan menulis dari channel lamp or ID kalian tinggal klik saja apabila ada di YouTube tinggal klik saja ini kemudian nanti klik setelan maka secara otomatis Anda akan dibawa ke halaman ini setelah itu tinggal klik setelan lanjutan maka disini kalian akan mendapatkan ID pengguna dan ID channel kalian cukup mudah tinggal klik saling maka secara otomatis ID anda akan tersalin kemudian sekarang saatnya kembali lagi ke konfigurasi button dan paste kan disini oke setelah anda paste maka nanti akan muncul reviewnya disini ya teman-teman sekarang sudah muncul kita coba ubah dulu ke full oke sekarang sudah muncul kalau kita ke default kalau default maka seperti ini tampilannya layoutnya ya kalau full maka ada dengan logo atau wajah kalian tergantung apa yang kalian pakai ya karena saya pakai itu maka ini yang muncul kemudian untuk timnya kita hanya diberikan dua pilihan yaitu default dan juga dark kalau saya pilih dark maka akan memanjang seperti ini darknya saya lebih prefer memilih default dan kemudian disini ada dua pilihan lagi yaitu kita kita menghide atau menyembunyikan jumlah subscriber kita atau kita mengikuti default dan kita menunjukkan ada jumlah subscriber kita oke setelah semuanya ini kita lakukan langkah selanjutnya adalah sekarang kita tidak akan mengkopinya teman-teman cukup blog saja semuanya kemudian di copy sekarang kita pergi ke website nah teman-teman mungkin punya website tidak nanti di pastekan di website teman-teman sebagai contoh karena di website saya saya tidak mencantumkan sama sekali yaitu widget-widget saya sehingga saya akan mencoba membuat satu postingan sebagai contoh maka saya akan pastekan di sini ya teman-temannya saya tidak akan pilih visual melainkan saya akan pilih text kemudian saya pastekan di sini setelah itu saya klik kembali visual dia akan seperti ini oleh sebab itu kita akan memberikan nama tes saya berikan nama tes dan nanti teman-teman terserah kita mau di taruh dimana ya bagian di widget atau yang lain-lain bagi yang mempunyai website oke sekarang udah jadi dan saya klik saja preview oke maka kita sudah berhasil meng-embeddingnya ke dalam website kita nanti tergantung di mana kalian ingin mencantumkan atau meletakkan bottom ini seperti itu ya guys ya oke dan seperti itu dan misalnya kalau kalian mau ubah-ubah lagi misalnya kalian paham dengan coding-coding ini tinggal kalian bisa kembangkan lagi mungkin ya tapi karena saya enggak begitu paham kalian bisa kembangkan sendiri dan hanya itu saja ya teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan oke gitu saja cukup simpel ya cara meng-embed bottom YouTube ya gitu ya ke dalam website kita nah kalau ini bermanfaat tinggal di share aja ke teman-teman kalian kalau kalian suka tinggal di like dan juga jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya oke saya Edri undur diri dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye